Oke, bertemu lagi dengan saya Guandra Di video kali ini saya Sedang siapin satu paket karaoke Dari asli Full asli semua Saya sebutin untuk harganya dulu Di sini untuk total satu paket Seperti ini sekitar 35 jutaan Itu tidak termasuk Ongkir ya Jadi, saya mau sebutin untuk harga Per itemnya dulu, di sini untuk amplifier Kita pake leksikon digital Yang ini kemarin yang saya review Kalau teman-teman kemarin Lihat video yang sudah pernah saya upload Itu saya pemasangan di Total 12 room karaoke Di Semarang, nah ini semua Menggunakan leksikon asli digital ini Untuk harganya 6 juta lima ratus, teman-teman Dapat 1 ampli, kemudian dapat 2 mic Mic-nya ada 2 C123 Pemakaian karaoke dan lain-lain Ini sangat mumpuni sekali Sudah terjamin di karaoke Semarang Itu semuanya hasilnya memuaskan Kemudian untuk speaker Kita pake KTV 12 Pro dari Asli Ini bahan box kayu Nantinya akan saya review Untuk asli KTV 12 Pro Ini ukuran 12 inci Dengan watt yang lumayan besar Di repowernya 500 watt Per satu speaker Untuk ampli ini juga 500 watt Main di 8 ohm Seperti itu Kemudian untuk subwoofer Kita pake yang pasif Ini kenapa pasti ada pertanyaan Kenapa kita harus pake pasif Karena Buat pemakaian karaoke Dan lain-lain Harganya jauh lebih murah Kemudian Untuk hasil suara Lebih joss Untuk subwoofer Kita angkatnya pake Dari asli Dengan tipe VLP 300 Kenapa saya gak pake aktif aja Nantinya akan saya bahas Di video berikutnya Baik Disini ada juga Player karaoke Dari Geisler Yang Sering saya pake Buat pemakaian karaoke Maupun Studio Jadi untuk player karaoke ini Dengan tipe H81 Dari Geisler Untuk artisnya 2 teradiga Bawaan lagu Sudah hampir 50 ribu lagu Ini untuk player karaoke Dan tas keringnya Terpisah Jadi yang tas keringnya Di sebelah sini Untuk tas keringnya Juga Merek Geisler Tipe nya play Teman-teman bisa liat Untuk tas keringnya Sudah dilengkapi dengan stand Dan untuk bakarnya Disini full c Atau aluminium Nah kalau Samping sini Kiri kanan Ini plastik Semuanya plastik Hanya di bagian Stand Dan bagian belakangnya Tas kering yang Aluminium atau besi Seperti itu Untuk Geisler H81 Next review Jadi kita langsung saja Dengar hasil suara Yang dari Paket KTV 12 Pro Bagi teman-teman yang baru bergabung juga Ya ini Saya sudah punya toko sendiri Namanya KH Audio Jadi bukan di Toko yang dulu Sekarang sudah Buka sendiri Buka Toko sendiri Baik sekarang kita tes Untuk hasil suaranya Baik kita tes Hasil suara Dari Asli KTV 12 Pro Check and load list Ini suara Dijambi Dan Paket karaoke ini Mau dikirim ke Jambi Depatnya Bapak Siapkan Pak Renal Franata Ini enggak saya sebutin Alaman lengkap ya Jadi Kecamatannya Pasar Jambi Jalan Ratihan Matahir Kota Jambi Terima kasih Pak Renal Sudah beli KTV 12 Paket karaoke Baik Ini KTV Untuk asli Lexicon Teman-teman dapat Satu buah remote Jadi enggak perlu Teman-teman harus Ke Ampli Untuk Matikan volume Atau nyalakan volume Kemudian Canggihnya Asli Lexicon ini Sudah ada Key control Naik turun nada Jadi Pada saat Teman-teman Nyanyi Untuk Lagunya terlalu tinggi Teman-teman bisa Turunin lewat Remote nya Dan bagusnya Semua Jenis lagu Mau dari bluetooth Mau dari youtube Atau Mau lagu Dari teman-teman Semuanya Bisa diatur Atau bisa diturunin Untuk Key control nya Baik Sekarang kita langsung Tes Untuk suaranya Saya Putar lagu Dari bluetooth Jadi saya tinggal Tekan bluetooth Aja Oke volumenya sekarang bisa main fit untuk key controlnya meskipun dari bluetooth semuanya bisa dibayar mantap kita naikin nah hati banget ya ini kita tes tanpa sat ya teman-teman dengar sendiri nanti saya akan coba pakai sub juga, ini tanpa sat dulu shake, low, go in sekarang kita tambahin sub ya selamat menikmati 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 RxV118 Rx mantap suara bassnya ini buat di ruangan sekitar 10x5 sudah sangat kumpuni karena dibantu dengan speaker 12 inci kemudian ada subwoofer 18 inci untuk cara penataan ya sebaiknya untuk subwoofer bisa dijamping atau kalau tidak ada tempat di samping ya boleh di depan seperti ini ya jadi untuk bassnya pastinya lebih lembut di jarak sekitar 2,5 meter kalau di jarak 3 depan sini suara bassnya tidak akan kerasa ya karena sudah saya setting di jarak 2,5 meter ya karena kalau kita nyanyi di tingkat speaker terlalu berisik seperti itu baik sekarang kita coba lagu lain ya kita coba muter lagu dari DVD karaoke nya dan disini saya coba saya tekan aja untuk inputnya pakai VOD atau DVD tinggal dari remote nya jadi memang dibikin praktis oleh asli sudah disediakan remote kita coba guys oke mulai selamat menikmati enak 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 selamat menikmati jadi untuk playa karaoke ini sudah di-cloud dengan youtube lalaupun lagunya tidak ada di harddates disini teman-teman bisa langsung arah ke youtube oke disini ada new pip video, vmusic dan smarttube, smarttube ini adalah youtube asli bawaan dari geisler jadi lagunya teman-teman bisa putar dari sini semua seperti itu, kalau misalkan saya cari karaoke Indonesia langsung keluar untuk lagu lagunya tanpa vokal ini banyak jadi alat ini sudah sangat canggih memang diperuntukkan untuk karaoke di rumah mau komersil pun bisa tapi ini tidak ada sistem remote atau server ya, jadi harus manual sendiri untuk kasih timingnya seperti itu jadi coba kita kasih musik ini kita putar lagu dari youtube ya semua ya jadi langsung saya offkan atau mic up di control kalau ini tinggi sampai 10 db untuk pitch-nya tingginya juga sama naiknya sampai 10 juga dan bagusnya ini tidak aneh untuk hasil suara pitch-nya atau key control-nya jadi sangat sporty hasil yang dihasilkan dari pitch-nya ini kita coba lihat paket karaoke ini tiba dengan selamat dan berfungsi dengan baik dan kalau misalkan ada perusahaan silahkan kontek di nomor yang sudah saya kasih ke Parenal ya untuk cara pemasangan mari kita langsung saja nah untuk speaker ya ini kabelnya ada warna merah dan putih yang merah kita masuk ke merah ya ini dari speaker ke ampli maksudnya ya untuk cara pemasangan ini masukin ini diputar dikendorin baru kita masukin disebelah selas ini kita kunci hitam merah hitam merah jadi jangan pasang disini sampai disini ya jadi harus sejajar untuk output A ini yang sebelah B karena ini speaker hanya 2 jadi B nya tidak usah kita mainkan kemudian untuk subwoofer sudah saya sediakan kabel seperti ini jadi RCA keluarnya jack Canon XLR oke sekarang kita ambil dari bagian sub dari sub kita ambil disini ini ada tulisan SUB hanya 1 aja ini nggak dipakai ini central nggak usah dipakai XLR ujung ini kita masuk ke power VLP300 kita masuk ke input 1 oke CH1 karena yang berfungsi di bridge hanya CH1 untuk CH2 nggak usah dipakai untuk output ke subwoofer ini namanya jackspicon ada arahnya ya kita masuk ke bagian output 1 putar ke kanan kita sekarang masuk ke bagian subwoofer subwoofer juga sama ya ini jackspicon ada arah besar pinnya dan arah kecil di bawah untuk arah besar di atas masuk sebelah sini putar ke kanan oke kalau mau buka tarik pinnya putar ke kiri seperti itu sekarang untuk dari DVD kabelnya seperti ini 1,5 meter 1,5 meter ya kabelnya kita ambil audio oddnya disini merah putih aja habis itu kita masuk ke input terserah bapak bisa masuk ke DVD atau VOD pilih salah satu aja saya masukin ke DVD oke sudah sini ini antena buat mic wireless ya ini ada arah pinnya masuk putar ke kanan sama mic 1 dan mic 2 setelah ini speaker untuk speaker sama pemasangnya kayak subover ini jackspicon kita masuk ke kanan putar ke kanan seperti itu baik untuk tas kering nanti kan saya fotokan karena ini boleh jadi satu kita akan bongkar lagi ini yang jadi satu di pajakannya nanti yang baru beda lagi nanti akan saya kasih foto itu cara pemasangan sudah selesai silahkan buka amplinya terlebih dahulu baru setelah itu DVD kemudian power sip terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah harga sudah saya sebutin di video ini jika ke depannya ada naik harga ya wajar ya karena ini per maret ini tanggal 4 maret 2023 jadi ada kenaikan harga wajar seperti itu baik akhirnya saya Guandra thanks for watching terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini